Intro Nasroni Mas Ani Kopi ngapain? Lopi-Napintir Ngasih dampak Kopinya kopi Kyle Lhasa Binaan Bank Indonesia Tapi hari ini kita gak ngomongin kopi Kita ngomongin susu Susu ini bahaya nih Cair ya susu cair Susu cair Cair dan dibubuhkan Tapi nanti ada cerita yang menarik Karena kalau kita bicara susu Langsung asosiasi kita kepada Sapi Tapi kali ini kita bicara Susu kambing Nah susu kambing ini Tidak sepopuliar susu sapi Tapi belakangan saya lihat Ada tren yang luar biasa Dimana orang-orang yang dulu Menganggap bahwa Kalau kita sakit Kita gak nyaman fisiknya Baru kita minum Susu kambing Tapi sekarang enggak Susu kambing ini menjadi Gaya hidup Apalagi sekarang dikemas Demikian rupa Memudahkan hidup kita Kalau minum susu Dulu ada ketakutan Aduh baunya Betul Terus gitu ya Terus kemudian harus dibekukan Kalau mau dipahankan Dalam bentuk cair tadi Terus kemudian Ada susu kambing bubuk Jadi ada bubuknya sekarang ini Betul Sudah pernah minum Susu kambing? Sudah pernah Tapi belum pernah pakai yang dari bubuk Oh Sama kita Dan menariknya juga adalah Katanya Kalau susu kambing itu Mesti jadi gerung gitu ya Oh Nah ini baru tahu Jadi gerung gitu ya kan Apa itu maksudnya? Nah maksudnya itu jadi Naik motor Tapi poinnya adalah Apa benar hal seperti itu Atau mitos Atau mitos Kayak dulu kan Kita covid Ada susu beruang kan Iya Padahal itu hanya brand Beruang Diserbu gitu kan Di pasar Padahal itu bukan susu beruang gitu ya Susu juga susu sapi Nah ini susu kambing Seperti apa sih gitu ya Dan yang menariknya adalah Sudah banyak dibuat jadi opsi untuk bisnis Bisnis Oke Nah bisnis dan cat sucuk menjanjikan Dan beberapa yang bilang bahwa katanya Gizi dari susu kambing ini lebih baik dari susu sapi Tapi kita menarik ya Sama yang memang sudah ahlinya Menjalankan berapa tahun ini ya bisnisnya ya Mungkin sudah Dikertanya ya Karena pasar sudah mulai menerima Betul Karena mungkin edukasi ya Edukasi berkaitan dengan susu kambing itu tidak lagi bau Kemudian kedua Ada rasa juga Betul Jadi ini inovasi-inovasi yang terus bergembang Kemudian untuk kesehatan itu sudah pasti Semua orang percaya mengenai ini Nah cuma untuk mendapatkan susu kambing ini apakah mudah atau tidak Betul Nah siapa yang kita undang sebagai tamu hari ini Kita perkenalkan ya Iya Oke Orang ngopak, orang ngopak enak Nonton Ngopi ngopak Gisa banyak yang bening-bening Termasuk susu Susu Yuk kecah sedul Mari kita belajar sejelek Sama ahlinya MLM susu kambing Ini ada Mas Anto Iya Terima kasih Mas Anto Sudah mau hadir di acara Ngopi ngopak Sama-sama Silahkan 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 Terima kasih Pak Ini menarik Jadi sebelum Mas Anto tadi datang Kami ini masih agak meragukan Susu kambing ini akan sepopuler susu sapi Betul Sebagai konsumsi ya Sehari-hari Sehari-hari Di luar orang bilang itu sebagai obat dan lain-lain Terus kemudian kami ini belum pernah menemukan susu kambing Bubuk Sekarang coba cerita Katanya Anda ini memproduksi susu kambing Betul Bubuk Bubuk Aneka rasa? Sebenarnya satu rasa yang original saja Oh oke Tapi rasanya rasa kambing Enggak Rasanya Sate Sate Jangan agak kacau ini Kalau rasa kambing nanti gak bener-bener suka Itu yang dihindarkan soalnya Betul-betul Jadi ini biasanya sejak kapan ini? Kalau produksi susu kambing sendiri sejak 2015 Oh Cukup panjang perjalanan itu ya Panjang 7 tahun 7 tahun ini kita memasarkan susu kambing Mengedukasi masyarakat tentang susu kambing Tapi memang dalam bentuk bubuk Kenapa dalam bentuk bubuk? Karena tidak memungkinkan untuk kita mengedarkan susu kambing dalam bentuk cair Yang 2 jam itu sudah turun nilai gisinya 2 jam? Jadi itu sebelum 2 jam harus sudah dipepukan Baik Tapi kan saya pernah dikasih juga susu kambing cair dingin di dalam botol Iya Kekuatannya akan berbeda dengan yang sudah dipepukan Kalau sudah dipepukan bisa sampai 1 minggu Kalau di dalam freezer atau di dalam kulkas saja Itu paling cuma gak sampai 10 jam atau 8 jam Itu sudah basi sebenarnya Oh oke Jadi sayang di situ Akhirnya kita bekukan susu kambing cairnya Untuk mengawetkan sebelum diproduksi ke bubuk Oke jadi bubuk ini bisa lebih diterima oleh konsumen Betul karena ekspertnya lebih panjang Rasa Saya berpikir bahwa ada inovasi untuk mengubah rasa yang dikhawatirkan orang Biasanya apa sih ya? Rasanya Rasanya itu sih yang bilang Pengus dan lain sebagainya Dan bau sebenarnya itu bau amoniak yang naik ke atas ya Oke Yang kalau di susu kambing cairnya itu Jadi merasa orang itu minum sudah Aduh pengus dan lain sebagainya Dan saat di bubukkan sebenarnya masih ada Masih ada rasa itu Rasa yang tertinggal Oke Itu sama mantan itu Nah tadi oleh PT-nya apa sih nih? PT-nya sukses Nusantara Sati 21 Disingkatnya apa? SNS 21 SNS 21 ini apa yang dilakukan untuk menghilangkan tanda kutip bau tadi? Rasa yang tertinggal Kita memix susu kambing itu dengan creamer Kemudian ada bahan khusus memang Tapi memang bentuk susu fubuk juga Yang kita rahasiakan Kemudian kita tambahkan juga habotosoda sama royal jelly disitu Oke jadi formula yang dirahasiakan inilah kuncinya ya? Iya yang bisa menutup Bau itu Rasa yang rengus Yang tersisa tadi ya? Betul Jadi kalau Tunggu dulu ini produknya yang mana ini? Produknya yang ini? Oh ini Mas Ini namanya Oh Profit RJ Profit RJ Kalau sebelumnya Brand sebelumnya kita namanya profit Arus Royal Jelly Kalau sebelumnya Sekarang dengan izin yang baru Izin POMTANGER Kita profit TRJ Kebanyakan profit Royal Jelly disitu Oh oke Itu kita dapatkan 2014 akhir Saya sendiri yang memang Apa ya Itu dari mimpi atau apa? Wangsir Jadi memang AP selama ini Saya sendiri Utak-atik-utak-atik itu Dari nama-nama seperti Blue COVID Kemudian ada lagi White Pro Ini sekarang White Pro 3 Itu kemudian dari Black Classic More itu kan Kita sendiri yang Saya dengan tim yang utak-atik Dan ternyata Membangkitkan Apa? Omset yang lumayan juga disitu Ini bacanya apa? Ini bacanya ini? Profit RJ Profit RJ Profit RJ Profit RJ Kalau orang awam Pas lihat Ini kayak bahasa Belanda ini Kan sengaja dipasetin Supaya kelihatannya produk luar negeri Jadi ini adalah Susu bubuk Susu bubuk Susu bubuk Tapi ada yang besar Ada yang memang Jaringannya besar Ada yang memang Baru mulai Ada yang kecil Tapi hampir Minimal seluruh Jawa Sudah Harusnya Kalau yang susu kambing Memang profit RJ Jadi tadi saya Di awal mengingatkan MLM Berarti untuk bisa beli Dia harus ikut MLM Join ke kita Tapi untuk orang yang Tidak mau join MLM Hanya beli produk Bisa juga Bisa Langsung ke kantor Langsung Beli harga konsumen Secara online bisa Dari Such online sebenarnya Tidak boleh Disitu Kita ada Kode etik Tidak bisa Jadi harus ke Apa namanya Downline-downline ini Oke Tapi kalau mau beli Langsung ke kantor Bisa Jadi ini intinya Tidak bisa diakses Secara mudah oleh publik Ya Kantornya memang Cuma di sini Atau di mana Jadi kantor pusatnya Di Purwokerto ini Kita mendirikan awal Perusahaan Jaringan Lokal Yang kita Pingin nasional Bahkan Pingin internasional Makanya SNS21 itu Sekarang kita Ternambahkan PT SNS21 Internasional Penamaan-penamaan Sudah mulai Menggunakan Nama-nama Yang bisa diterima Oleh pasar Ya Rencananya seperti itu Ini kalau Glukovid apa ini Glukovid itu Glutation Collagen Dengan vitamin C Dengan ekstrak blueberry Untuk kulit Untuk kulit dan Untuk antioksidan Ini diminum Diminum Oke Berarti bener Tadi saya bilang Bisa buat Jadi bening-bening Ini kan Oh iya Nggak salah Saya baru sadar sekarang Baik Jadi ini perjalanan 7 tahun Cukup lama ya 7 tahun Sebenarnya Susunya saja Kita perusahaan Dari 2012 11 tahun 2012 itu Produksi apa Pertama ini Black Classic Aromatic Apa itu Ini kopi 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 Untuk Yang tadi dibilang Untuk gereng-gereng Sebenarnya Adanya ini Mari saya beli Tapi Terus Bagaimana ceritanya Tapi ini Herbal murni Oke Jadi butuh Proses disitu Tidak langsung Seperti Awalnya ini Yang pertama Terus Ini White tea Selanjutnya Oke Apa bedanya White tea Green tea White tea Black tea Teh 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 putih Teh putih Teh putih itu Yang dari ujung teh Yang masih ngulung Itu kita dipetik Kemudian Di Ekstraksi itu Tanpa dipanaskan Dan di alam Bentuknya ekstrak Oke Itu antioksidan yang tinggi Banyak literatur Di Internet Juga banyak White tea Itu seperti apa Dan manfaatnya Manfaatnya Luar biasa Terus Mereka menulis tulisan Jamo Ya Karena Herbal dan TR POMTR Mana tulisannya Herbal Ini Oh Jamo Karena kita menambahkan Ada potosoda Dengan royal jelly Jadi dengan demikian Bisa dimasukkan Kualifikasi Jamo TR Ekon Artifikasi Profit RG Profit RG Kayaknya Habatusauda Belum masuk Belum RG Elektro Hah Ini yang dibilang Salah jurusan Jadi kekacauan Apa nama ini Apa nama ini Salah jurusan Salah jurusan Nyasar ke tempat yang benar Alhamdulillah Oke Jadi disruption Kira-kira sesuatu yang tadinya Dianggap tidak wajar Sekarang dengan fondisi seperti ini Oke-oke aja Tapi kenapa Ansul kerja Sempat Sempat menggunakan ijazah saya Saya kuliah 5 tahun lebih 5,5 tahun Kerjanya cuma sekitar 3-4 tahun Di bidang yang Di bidang yang sama dengan LNRO itu Jadi apa itu Dulu masih di Engineer Lapangan Di Draft test engineer Untuk Frekuensi Tower Jauh banget ya Terus kok bisa Urusan nama teh Dan kopi Dari mana Aduh Panjang ceritanya Coba singkat Ya Awalnya Dari Engineer itu Merasa Kita harus pulang kampung Saya sendiri harus pulang kampung Karena keluarga disini Awal-awal menikah dulu Kemudian Pulang kampung Pengen usaha dari nol Dan itupun Proses Tidak langsung Kita ketemu SNS 21 ini Ada usaha Sempat warnet Dan distributor Alat tulis Sempat sales juga Dan sebagainya Sampai suatu saat Kita tahun 2011 Akhir Ketemu Teman-teman lama Jaman mulia dulu Yang ikut Jaringan yang sama Kenapa kita Nggak bikin saja Mencari pabrikan Tapi kan Kalau mencari pabrikan Kita butuh modal Sebenarnya kan Akhirnya kita Kerjasamakan Dengan yang punya pabrik Kita punya sistem Kita punya Marketing plan Penyedia produknya ada Dan kita bisa di lapangan Kita jalankan Akhirnya Dan SDS 21 di 2012 Terus Sesudah Kopi Teh Produk berikutnya Apa? Propolis Propolis Kita menginjar Gara-gara Untuk meningkatkan Staminanya Kemudian ada Produk kelima Kita Karena Boom di Susu kambing Kita keluarkan Sabun susu kambing Juga Sabun mor Apa bedanya? Ini sabunnya Sabun susu kambing Oke Apa hebatnya Sabun dari Susu kambing? Itu dipercaya Untuk masker Kemudian Susu kambing Selama ini Kadang untuk Protein Ating penrotein Tinggi Itu bisa masuk ke kulit Ternyata Jadi masih jalan Masih Masih Walaupun Omsetnya Ada terus Sudah bulan Kemudian Yang ke Selanjutnya Itu kita Produksi Glucovid Mulai merampak Kecantikan Oh Cuma masih Dari dalam Setelah itu Kita keluar Ini minyak Untuk balur Minyak balur Minyak balur Minyak balur Minyak balur Yang dari Atsiri Atsiri 60% Atsiri Minyak Atsiri Kemudian Selanjutnya Karena Di Glucovid ini Tidak Akap Dan memang Masih sendirian Kita keluarkan produk Dari luarnya Ada krim Ada Serum Ini produk Kecantikan Untuk Dikombinasikan Dengan Glucovid Jadi ini Inovasi Terus Kita terus Berpikir inovasi Dan Yang utama Sekarang ini Kita juga Sedang mengembangkan Profiter C Dari cair Sampai menjadi Profiter C Dalam satu Pabrik Dalam satu Atap Jadi yang menjadi Andalan Yang ini Produk pendorong Profiter C Tadi Diceritakan Awalnya Ada produk Awalnya Pertama kali Kopi Kopi Nah Jadi Dari awal Kopi Sudah menggunakan SLS 21 Betul Nah Terus Gimana Perjalanan Bisisnya Kepala Kopi Sukses Sempat Naik Sempat Naik Kita diterima Masyarakat Ternyata Persaingan Bisis Turun 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 Itu artinya Ini pada Gulung Gekar Atau Enggak Omset Turun Operasional Terus berjalan Cashflow Kacau Akhirnya Kita berpikiran Untuk meningkatkan Mitra Bagaimana Untuk lebih Semangat Kita keluarkan Buat Pro ini Keluarkan Propolis Tetapi Enggak Naik Juga Oke Untuk Omsetnya Ternyata 2014 Akhir Kita keluarkan Susu Profit Saya masih Ingat Itu masih Bentuk Sasek Yang polos Kita tempel Setiket Itu Selama Perjalanan Ada Kerugian Besar Tentu saja Dengan proses Operasional Yang tinggi Kita punya Perjalanan Operasional Tinggi Tapi Produk Perjualnya Atau Mitra Joynya Repeat Ordernya Itu sangat Kurang Sekali Minus Itu Sat Tinggal Produk Gagal Apa Yang Membuat Teman Teman Masih Semangat Untuk Produk Keempat Itu Intinya Kita Saat Ini Kita Jangan Sampai Yang Sudah Kita Bangun Dari Proses Ini SNS 21 23 Tahun Kita Komitmen Ke Mitra Yang Sudah Bergabung Jangan Sampai Tutup Apapun Kita Lakukan Akhirnya Kita Mencoba Produk Lain Yang Masuk Ke Sistem Kemudian SNS Mengeluarkan Profit Ini Tapi Pada Saat Kondisi Sudah Rugi Rugi Dan Tiba-tiba Ada Produk Barukan Untuk Pengembangan Produk Butuh Woda Lain Ini Bentuk Saset Masih Jelek Masih Saset Sticker Yang Sudah Full Voil Masih Saset Sticker Kita Keedarkan Tapi Ternyata Diterima Pasaran Ternyata Diterima Pasaran Oke Dan Ini Dus Dari Dulu Seperti Ini Saya Bikin Supaya Enak Dibawa Oke Oke Boleh Tau Kancah Selur Mungkin Tahun Terakhir Ini Omset Berapa Untuk Yang Profit Omset Kalau Produksi Kita Setiap Bulan Bisa Sampai 5-6 Ton Dari Semacam Produk Khusus 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 Menyesuaikan Gabungan Dari Semuanya Sekitar 25% Jadi Kalau Di Dalam Jaringan Itu MLM Itu Ini Dihargai Berapa Ini Itu Kalau Mitra Itu 800.000 800.000 Kalau Setelah Jadi Mitra 800.000 2 Box Ini 1000 Gram 400 1 Box Karena Untuk Mitra Harus 2 Box Minimal Oke Tapi Kalau Orang Tidak Ikut Jadi Anggota Terus Mau Beli Di Kantor 960.000 Karena 20% Poster Lebih Mahal Untuk Satu Box Berarti 400.000 Tambah 20% Awal Mula Terpikirkan Untuk Mulai Masuk Ke Susu Kambing Semua Orang Akan Berpikir Susu Sapu Dulu Jadi Kalau Pernah Kita Ingat Tahun 2010 2011 Tiba-tiba Di dunia Pernetworking Itu Kehilangan Momentum Untuk Karena Tidak Ada Lagi Saat 2012 Hilang Tidak Tau Kenapa Sebabnya Dan Kalau Kita Cari Mencari Susu Colostrum Capi Itu Ternyata Tidak Mudah Karena Colostrum Itu Berapa Seminggu Sudah Hilang Sudah Sudah Hap Itu Dan Jumlahnya Tidak Banyak Kemudian Kita Berpikiran Apalagi Yang Bisa Menggantikan Susu Colostrum Ternyata Susu Kambing 2014 Kita Mulai Akhir Dengan Yang Seadanya Ternyata Bisa Lumayan Momset Itu Dipronusi Di Ban Yumas Di Rawalos Tepatnya Harusnya Namanya Purfit Purwokrotofit Ini Ide Ada Langsung Ada Profit Tapi Ada yang Cerita Susu Kambing Lebih Punya Gizi Dibanding Itu Benar Ya Betul Apa Yang Misalkan Lebih Apa Sesu Kambing Dibanding Protein Tinggi Protein Lebih Tinggi Kemudian Apa Nanti Kemudian Ada Apa Namanya Melanak Foksan Itu Banyak Kalau Diliterasi Itu Kita Ada Perbandingan Antara Susu Kambing Memang Tertinggi Sesu Semuanya Sesu Lebih Tinggi Berapa Kali Satu Setengah Dua Kali Dari Balik Macam Mata Dari Masing Masing Itu Tidak Beda Tidak Beda Protein Bisa Sampai Mungkin Berdiri Lima Kali Lipat Dari Susu Sapi Oh Jadi Ada Susu Sapi Susu Kambing Satu Liter Susu Kambing Itu Kan Kita Ambil Sendiri Di Pasaran Yang Cair Itu Kan 25 Sampai 30 Rp Kalau Sapi Kalau Sapi 9 Rp 10 Rp Wih Hampir Kali Itu Di Konsumen Padahal 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 Lebih Kecil Apakah Lebih Kecil Jadi Lebih Bahan Atau Produksinya Lebih Terbatas Terbatas Khasiatnya Khasiatnya Apa sih Banyak orang bilang Ini Obat Bagus Kalu Namanya Sebenarnya Untuk Membersihkan Saluran Pernapasan Baru Baru Bacau Buat Hos Seperti Kami Betul Itu Bagus Di Situ Tapi Ternyata Di Lapangan Namanya Mitra Itu Inovasi Gak Tau Inovasi Atau Emang Kreatif Ya Kalau Ada Temannya Yang Memang Ada Sakit Apa Pengkap Ada Penjola Ternyata Alhamdulillah Serius Penjola Itu Banyak Sekali Penjolan Apa Ketak Bening Ternyata Sembuh Kok Aneh Saya Tidak Bisa Nyaga Seperti Itu Oh Jadi Saking Kreatif Yang Mitra Di Lapangan Tapi Ini Biasa Di Pasar Sampai Kemana Aja Kalau Yang Sekarang Pasar Terbesarnya Jawa Barat Jawa Tengah Bali Jawa Timur Sudah Mulai Merambah Kemudian Lampung Seperti Besar Juga Tapi Drop Lagi Sejak Covid Kita Lagi Mulai Lagi Kemudian Sebagian Kalimantan Sudah Masuk Di Daerah Mana Banjar Kemudian Di Palangkaraya Kemudian Yang Di Sulawesi Juga Sudah Masuk Di Manaduk Sana Pau Bahkan Sudah Ada Pengiriman Sampai Ke Papua Juga Juga Mitra Mitra Yang Kemampuan Produksinya Sebenarnya Kita Bisa Tidak Terbatas Karena Mesin Sudah Kita Modifikasi Sebeda Lupa Jadi Teman Teman Dari SRS Punya Tanda Atau Hanya Ambil Dari Supplier Awalnya Dari Supplier Dari 2015 Sampai Tahun 2020 An 2021 Kemudian Kita Berinisiatif Dan Punya Impian Bikin Kandang Sendiri Punya Kambing Sendiri Merah Sendiri Kita Pupukan Sendiri Kita Kirim Ke Paprik Yang Lama Yang Sekarang Existing Sendiri Dari Sudah Mulai Dari Sekarang Sudah Ini Karena Pengen Dapat Keuntungan Lebih Besar Atau Supaya Aman Supplier Atau Supaya Kita Tahu Dari Awal Ini Sudah Bener Proses Ya Semuanya Tapi Keamanan Yang Jelas Keamanan Dari Sisi Produksinya Kemudian Dari Sisi Higienitis Jadi Kita Lebih Yakin Dari Awal Kambing Kita Buat Mungkin Bapak Pernah Melihat Videonya Dengan Kandang Yang Memang Higienis Jadi Baunya Sampai Kambing Susu Cair Pun Tidak Ada Bau Pernama Sama Sekali Yang Cair Jadi Apa Bedanya Dengan Kandang Kambing Atau Prosesnya Dengan Yang Lain Apa Kalau Yang Kita Sekarang Lakukan Jadi Kambing Sama Tanah Untuk Penampungan Kotorannya Itu Di Atas Satu Setah Meter Biasanya Rata Rata 30 50 Oh Jadi Jauh Supaya Uap Amoni Tidak Naik Ke Ruting Kambing Kambing Itu ada Pengaruhnya Juga Ada Pengaruhnya Jenis Kambing Apa Ini Ada Banyak Sebenarnya Peranakan Etawa Yang Kita Brandkan Etawa Kemudian Ada Sanen Kemudian Ada Sapera Ada Jawaradu Oh Macem Macem Itu Menghasilkan Rasa Jumlah Yang Berbeda Jumlah Yang Berbeda Masih 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 Sanen Sanen Berapa liter Perhari Bisa Rekor Bisa 4-5-6 Liter Yang Kedua Siapa Lagi Yang Masih Sapera Sapera Itu Sapera Kemudian Yang Murni Etawa Kemudian Peranakan Etawa Kemudian Jawa Radu Kemudian Ada Bur Ada Macem-macem Itu Masih Di bawahnya Ini Kalau Seandainya Kancah Selur Mau Belajar Misalkan Menjadi Penyalur Susu Kira-kira Apa Tips Artinya Minimal Untuk Biar Untung Itu Harus Berapa Kambing Berapa Luas Lahan Itu Ada Informasi Minimal Miliki 20 Ekor Kambing Nah 20 Ekor Kambing Jadi Supplier Gitu Ya Bisa Kita Kemitraan Saat ini Sudah Muncul Juga Banyak Kemitraan Oh Gitu Jadi Minimal 20 Kambing Itu Harus Minimal Berapa Meter Per Minimal Untuk Lahannya Berarti Kalau 20 Kambing Itu Harus Sekitar 1000 Meters Sampai 1500 Meters Untuk Pakannya Hijauannya Hijauannya Terus Kalau Kandang Enggak Perlu Sembesar Kandang Enggak Perlu Yang Kita Perlukan Jusuh Ijanya Supaya Supply Itu Aman Karena Poster 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 Untuk Kambing Bisa Menghasilkan Susu Maksimal Poster Poster Bisa Bisa Buat Sendiri Atau Harus Beli Beli Ada Buat Sendiri Bisa Tidak Susah Buat Tidak Kita Ajarkan Oh Diajarkan Semoga Mitra Bantu Untuk Diajarkan Banyak Yang Supply Kami Juga Masih Di Daerah Banjemas Di Lumpir Dermaci Dan Pinggiran Masih Yang Daerah Kota Itu Masih Sedikit Kalau Boleh Tahu Tadi Kan Dijual Antara Berapa 1 liter 15.000 30.000 1 liter Khusus Khusus Konsumen 25.000 Sampai 30.000 Kalau Kita Pasti Ada Berapa Itu Di 20.000 20.000 20.000 Perliter Biaya Cost Berapa Tergantung Kita Mau Ngerjain Sendiri Untuk Memelihara Kambing Atau Memperkajaran Orang Kalau Kelopok Berlian Orang Tipis Minimal Untuk Sendiri Untuk Dikerjakan Sendiri Jadi Hasinya Maksimal Jadi Ada Selisih Dari Biaya Gambarannya Satu Ekor Itu 20 Ekor 10 Ekor Yang Sedang Diperah Rata-rata Kita Menghasilkan Di Satu Ekor 2 Liter 2 X 10 Berarti 20 Liter Perhari Perhari 20 Kali 20 400 Perhari Penghasilan Yang 20 Ekor Yang 10 Ekor Lainnya Masih Belum Berah Ada Proses Lagi Bunting Dan Sebagainya Jadi 400 Itu Untuk Pakan Ijuan Masih Masih Masuk Gambaran Per ekor Setinggi Tingginya Satu Hari Maksimal Kalau Memperjalan Olah 10.000 Itu Orang Yang Kita Hire Untuk Melihara Tapi Kalau Sendiri Jelas Lebih Berkurang Lagi Jadi Nggak Saya Bayang Jenis Jenis Kambik Nah Waktu Saya Membantu Desa Saya Untuk Dapetin Sanen Terus Masyarakat Atau Warga Di desa Saya Itu Bila Pak Boleh Nggak Saya Bawa Kamping Saya Untuk Dikawinkan Sane Itu Terus Jadi Satu Kali Kawin Itu 30.000 Waktu Itu Di tempat Lain Berapa Itu Dikawinkan Gitu Ya Dikawinkan Kita Justru Sekarang Ini Sudah Meminjamkan Jantannya Tadi Masih Memprassojo Juga Bila Aku Mau Dikawinkan Karena Produksi Susunya Meningkat Nah Istri Saya Bila Wah Menarik Itu Kamu Bikin Bedeng Kamu Kipas Kipas Saja Antre Cowok Cowok Masuk Glodak Glodak 30.000 Gitu Jadi Satu Kambisan Bisa Untuk 40 Ekor Petina Dalam Waktu Seharinya Enggak Tergantung Jam Tergantung Minum Kopinya Mas Kalau sehari 40 30 000 Banyak Mas Itu Ada Beberapa Jangan Sendirian Kalau Kami Kami Kahlian Seperti Itu Susunya Gak Bisa Menularkan Peminum Kahlian Itu Ini Ini Interest Pribadi Jangan Dikucam Oke Jadi Itu Yang Menarik Ini Pilihan Bagaimana Memasarkan Itu Dengan Konsep Atau Dengan Skema MLM Itu Kan Dari Awal Kenapa Yang Terpikirkan Itu Kenapa Bukan Kita Nanti Lewat Online Atau Begini Atau Zaman Dulu Belum Ada Pasar Online Yang Begitu Masif Seperti Sekarang Kenapa Konsep MLM Ini Menjadi Penting Sebenarnya Ini Dari Pengalaman Dulu Jaman Kuliah Kita Keluar Masuk Saya Belajar Disitu Jadi Bisnis MLM Ini Sebenarnya Tidak Melulu Untuk Berjualan Tapi Membentuk Karakter Juga Menarik Karakter Apa Yang terbentuk Dari MLM Banyak Sekali Kerja Keras Kemudian Komitmen Kemudian Tentu Saja Waktu Yang Terbuang Di Awal Lebih Banyak Butuh Butuh Pengorbanan Yang Besar Dan Kalau Tidak Punya Karakter Yang Kuat Disitu Pasti Masuk Langsung Mati Masuk Masuk Mati Yang terjadi Seperti Itu Dan Situ Makanya Kita Tunjukkan Sistem Kita Itu Berbeda Dengan Yang Lainnya Kita Bisa Untuk Longtem Dan Sesudah Banyak Sekali Yang Bergabun Dengan Kami Benar Benar Dari Minus Bahkan Utangnya Banyak Ratusan Sekarang Sudah Mulai Ada Kendaraan Utap Rumah Dan Sebagainya Jadi Berapa Banyak Sekarang Anggota MLM Kalau Mitra Aisyah Lumayan Kalau Terdaftar Banyak Ya Memahkan Namanya Tadi Ada Yang Aktif Sekitar Sekitar 10.20 ribu Sebanyak Itu Aktif Ada Yang Konsumsi Sendiri Ada Yang Bergerak Menarik Ya Karena MLM Juga Punya Cerita-cerita Miring Tapi Ini Berani Gitu Ya Dari Karena Mungkin Udah Karena Terbesuk Lihat Rukid Lawa Sayang Kalau Untuk Nih Gila Dan Sistemnya Kita Boleh Dibandingkan Istilahnya Ada Sistem Fast Track Yang Memang Betul Aman Untuk Perusahaan Dan Mitra Juga Oke Mendapatkannya Kemudian Long Term Nya Juga Luar Biasa Mereka Dapatkan Karena Ada Plan-plan Yang Berbeda Yang Mereka Jalankan Itu Kalau Sudah Betul-betul Menjadi Seorang Yang Berhasil Kita Biasanya Dan Embel-embel Untuk Benar-benar Menjadi Seorang Manager Yang Wally Fet Itu Kita Bayarkan Memang Besar Disitu Bonus Itu Tidak Cuma Tertulis Di Kertas Tapi Kita Lakukan Dan Boleh Dicek Ke Mitra-mitra Kami Selama 11 Tahun Ini Kita Jalankan Di SNS 21 Alhamdulillah Biar Tidak Ada Komplen Oke Kalau Bicara Susu Kambing Itu Di Pasar Itu Masih Ada Apa Ya Ruang Untuk Tumbuh Atau Sekarang Ini Sudah Cukup Padat Kompetisinya Cukup Ketat Kompetisi Untuk Merk Sebenarnya Sudah Sangat Banyak Sekali Sangat Banyak Tinggal Pilihan Masyarakat Mau Ke Merk Mana Yang Diminati Dan Disukai Nah Kalau Ada yang Pertanya Profiter Profiter Ini Apa Keunggulannya Dibandingkan Produk Susu Bubuk Kambing Lainnya Misalnya Apa Itu Tentu Saja Formula Tadi Formula Kemudian Saat Seduhnya Itu Akan Berbeda Mungkin Apa Bedanya Kalau Ya Kalau Bila Merah Kan Gak Etis Kalau Kita Seduhkan Contohnya Air Hakan Kita Seduhkan Saja Langsung Itu Langsung Homogenis Tanpa Belum Mengaduk Sudah Langsung Ngomogenis Kadangkan Ada yang Susu Yang Terkumpal Harus Diantuk Itu kelebihan Tapi kalau pakai air dingin Udah gak bisa Bisa Oh pakai air dingin Bisa Tapi lebih Disek Lagi Baik Tantangan Yang dihadapi Untuk Mengembangkan Usaha Ini Selama Ini Banyak Sekali Antara Lain Antara Lain Persaingan Perusahaan Sekarang Di jaringan Ini Di netbooking Ini Setiap Hari Itu Muncul Perusahaan Baru Dengan Menawarkan Yang Luar Biasa Iming 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 Yang Luar Macam Kemudian Produk-produk Baru Susu Kambing Juga Memunculan Banyak Sekali Kalau produk Dari luar Ada yang Masuk Susu Kambing Kalau Dulu Ada Sekarang Sudah Dulu Ada Dari Malaysia Artinya Kita Sudah Jadi Tuan Rumah Di Negeri Kita Sendiri Harusnya Seperti Itu Karena Produksinya Ada Disini Perahnya Juga Disini Kenapa Kita Manfaatkan Sendiri Baik Tadi Kalau Bicara Tentang Mitra Jaringan Ya Itu Segitu Banyaknya Tapi Kalau Bicara Mitra Peternak Ya Itu Berapa Banyak Dan Dimana Aja Kalau Mitra Peternak Sekarang Ini Lebih Dari Sepuluh Kelopok Tani Dari Satu Kelopok Tani Juga Ada Beberapa Mitra Ada Peternak Dan Itu Tersebut Di Kawasan Banyumas Kemudian Sebagian Kecil Di Burbalingga Dan Banjarnegara Di Daerah Terutama Den Maji Yang Saya Katakan Tadi Itu Yang Brandnya Itu Desa Kamping Di Den Maji Lumbir 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 Kebetulan Tadi Kita Bicara Anggota DPRD Bagaimana Lumbir Gumelar Tadi Kan Ngobrol Di Luar Tadi Bank Indonesia Ini Punya Ketertarikan Juga Dengan Peternakan Kamping Untuk Pemberdayaan Masyarakat Apa Yang Anda Lihat Apa Yang Menarik Dari Bisnes Ini Untuk Kemudian Kita Padukan Dengan Program-program Pemberdayaan Ekonomi Betul Dari Bank Indonesia Jadi Ini Menarik Karena Ada Case Juga Dengan Serayu Network Jadi Safe Serayu Jadi Kita Melihat Bagaimana Ada Bendungan Di Banjar Negara Atau Sendulur Bendungan Perica Itu 87% Sudah Tersedimentasi Sehingga Ada Kemungkinan Dalam Waktu Dua Tahun Ini Bisa Berhenti Beroperasi Tapi Sampai Dia Jembang Atau Meluat Itu Akan Melotoris Satu Rangkaian Sungai Serayu Sampai Ke Banyumas Dan Bisa Kejadian Satu Kali Karena Saya Mengalami Didepan Saya Irigasi Coklat Selama Dua Hari Bahkan Nyaris Tiga Hari Sungai Sungai Semua Coklat Dan Semua Ikan Ikan Mati Dampaknya Luar biasa Dan Bisa Juga Ketahanan Pangan Kalau Sampai Ketemu Ketemu Ketawah Keberas Itu Menjadi Konsen Tentu Melaikkan Informasi Kalau Sampai Terjadi Power Stop Disini Kita Melihat Dengan Bantuan Mas Prasunjo Sama Mas Andi Itu Kita Langsung Bersama Masyarakat Melakukan Gerakan Gerakan Sesrayu Salah Satunya Bagaimana Merubah Perilaku Petani Kentang Untuk Tidak Menanam Kentang Salah Satu Sumber Masalah Kentang Tadi Langsung Tapi Tidak Bisa Mereka Penghasilan Hari-hari Berubah Alternatif Alternatif Yaitu Dengan Membangun Petang Kambing Kenapa Kambing Karena Pakarnya Juga Belum Banyak Mafia Untuk Pembang Kambing Kemudian Gerakan Menanam Pohon-Pohon Menanam Pohon-Pohon Di pinggir Bantaran Sungai Menanam Pohon-Pohon Ini Tentu Tidak Mungkin Para Petani Dan Desa Menanam Pohon Tepatnya Tepatnya Di Wanayasa Dan Waktu Kita Buat Salah Salah Basemart Kandang Kita Ngambil Dari Teman-teman SRS21 Ini Wah 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 Coba Minta Royalty Tidak Harus tingginya Berapa Jadi Kita Sudah Buat Dan Ini Bagus Karena Kerjasama Sinergi Dengan Lazismo Dengan Muhammad Dia Dengan Habitren Kita Buat Kandang Percontohan Nanti Anjala Nah Dan Ini Bagus Juga Karena Ternyata Jawa Tengah Itu Lawan Stunting Nah Katanya Kan Tadi Ini Lima Kali Ape Empat Kali Lipat Lebih Protein Ini Ini Juga Bagus Bahkan Nanti Kalau Boleh Kita Kerjasama Dengan SNS21 Untuk Buat Semacam Program Untuk Misalkan Kita Buat Bangil Risa Cegah Stunting BI Checking Misalkan Kita Buat Itu 90 Hari Anak Anak Yang Di Beberapa Desa Stunting Yang Terdikasih Kita Kasih 90 Hari Harus Minum Tiap Hari Susu Kambing Apakah Itu Misa Menekan Kemungkinan Lajunya Pertumbuhan Stunting Di Banyumas Raya Mungkin Kalau Nanti SNS Bisa Kerjasama Itu Bagus Saya Yakin Masih Ada Yang Produk Yang Bisa Pernah Bp4 Nah Menarik Yang TBC 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 Bisa Semua Dengan Susu Kan 6 Bulat Kalau Nggak Salah Minum Obat Jadi Kita Tetap Pendampingan Ada Yang Berapa Orang Yang Memang Kita Contohkan Minum Obat Saja Kemudian Yang Kita Kasihkan Susu Kambing Ternyata Pertumbuhannya Lebih Cepat Belat Lebih Cepat Baik Tenaganya Juga Berbeda Cuma Yang Ada Yang Kita Lakukan Kerjasama Yang Kreatif Itu Ini Di Adopsi Sama Anak Anak Yang Mau Cari Kerja Jadi Kalau Mau Tes Kesehatan Ronsen Minum Susu Kambing Biar Kambing Bersih Bisa 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 Semua Orang Yang Mau Tes Apa Semuanya Minum Susu Kambing Selama 30 Hari 40 Hari Karena Konsentrasi Untuk Yang Padat Ini Kan Lebih 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 Sedikit Tapi Nilai Isinya Lebih Tinggi 10 Liter Itu 9 Sampai 10 Liter Jadi 1 Kilogram Bubuk Bubuk Yang Murninya Jadi 9 10 Liter Jadi Satu Murninya Baik Jadi Kedepan Apa Rencana Pengembangan Produk Tentu Saja Kita Pengen Merle Ini Sudah Berdiri Pertanakannya Sudah Pabriknya Sudah Berdiri Cuma Belum Teralir Listrik Sudah Proses Seharusnya Bulan Ini Sudah Kita Langsung Produksi Yang Raw Material Untuk Susu Kambing Ini Dari Yang Sair Yang Kita Miliki Yang Disupply Dari Petani Juga Kemudian Kita Supply Pabrik Kita Sendiri Yang Sekarang Sudah Ada Dan Harapannya Bisa Membantu Pabrik Pabrik Lain Yang Memang Butuh Susu Murninya Dan Memang Kalau Produksinya Bisa Besar Impian Kita Kita Bisa Export Raw Material Raw Material Susu Kambing Sudah Banyak Yang Meminta Kami Minta Untuk Pengiriman Dan Sebagainya Sudah Mulai Minta Sample Dan Kita Belum Berani Karena Supply Susu Cairnya Maksimal Terpantas Dan Itu Kalau Bisa Terlaksana Bisa Menunjukkan Bahwa Banyuas Itu Bisa Menjadi Kota Kambing Atau Kabupaten Kambing Yang Bisa Ekspor Susu Kambing Keluar Kota Satria Kota Satria Kambing Itu Harapan Dan Imbian Seperti Itu Selain Itu Kita Memberikan Edukasi Di Petenakanya Kita Bikin Wisata Edukasi Bagaimana Yang Selama Ini Orang Berpikiran Kambing Perah Itu Seperti Apa Itu Masih Banyak Masyarakat Yang Belum Tahu Susu Kambing Pikir Kambing Gembel Kambing Yang Ada Di Kandang Di Perah Tapi Belum Tahu Seperti Apa Pengolah Kambing Seperti Apa Jenis Seperti Apa Alur Proses Seperti Apa Dari Merah Kambing Sampai Menjadi Produk Bubuk Yang Jelas Kambing Tetap Harus Hamil Dulu Setelah Lahiran Dua Minggu Kita Sapi Kita Tarik Maksimal Kadang Ada Yang Satu Minggu Lihat Kondisi Si Anak Ya Minimu Bagusnya Dua Minggu Dua Minggu Anak Disapih Sapi Kemudian Mulai Diperah Nah Anaknya Dikasih Susu Lain Susu Sapi Egos Sapi Karena Lebih murah Ya Enggak Mungkin Dikasih Sapi Eman Tapi Bukan Susu Manusia Bukan Kita Kasih Susu Sapi Dan Memang Sudah Kerjasama Dengan BPTU Juga Sampai Sekarang Ini Jadi Sebenarnya Saling Bersinambungan Disitu Tapi Dari Hasil Perah Tadi Menjadi Susu Buat Si Anak Gak Bisa Itu Kita Sayang Produksi Sayang Kan Lebih Murah Susu Sapi Sapi Berapa Berapa Lama Di Perah Senjak Disapi Dua Minggu Itu Bisa Sampai Tujuh Bulan Ada Rekord Satu Tahun Satu Tahun Tapi Kita Tidak Jadi Selama Setahun Sudah Jalan Terus Setiap Hari Karena Kalau Tidak Di Perah Sudah Mangkak Setelah Tujuh Bulan Tadi Itu Apa Yang Terjadi Sudah 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 Produksinya Sudah 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 Dengar Sih Jago Saren Terus Dan Lari Sabih Lagi 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 5 Bulan Perah Lagi Berapa Berapa Kali Seperti Itu Kemampuan Sampai Seperti Masih Bisa Dan Semakin Biasanya Semakin Matang Setelah Si Petina Tersebut Susunya Akan Semakin Banyak Untuk Diperah Sarsi Bertira Tadi Sampai Berapa Kali Perputaran Berapa Kali Kalau 10 Tahun Umurnya Misalkan Berapa Tahun Yang Dima Kali Diperah 7 Bulan Ambil 5 Bulan Awal Minimal Baru Masih Gadis Itu Kita 7 Sampai 8 Bulan Kita Kawit Kalin Berarti 7 7 Tambah 5 Proses Seperti Itu Sampai 7 Kali Proses Setelah 7 Kali Itu Sudah Agak tua Itu Bisa Dipotong Dijual Ke Tukang Sate Bisa Bisa Asal Perawatannya Benar Tidak Mati Insya Allah Lumayan Lebih Dijual lagi Pasti ada Baik Selama ini Hanya Membayangkan Bahwa Susu Itu Susu Sapi 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 Hari Susu Kambing Kalau Kita Dengan Susu Kambing Sebagian Orang Juga Belum Terlalu Akrap Susu Kambing Kemudian Di NTT Ada Susu Kuda Liar Misalnya Kan Kaget Kaget Masing-masing Dengan Khasiat Tapi Satu Ketika Nanti Dengan Kualitas Pengetahuan Manusianya SDM Teknologi Itu Kemudian Bisa Diolah Jadi Minuman-minuman Sehat Bermanfaat Bagi Masyarakat Harapan Kami Seperti Itu Bermak Masyarakat Juga Untuk Pemudaian Masyarakat Untuk Turunan Susu Kambing Turunan Lainnya Masih Banyak Yang Bisa Kita Explore Kefir Yucat Dika Kemudian Bisa Untuk Yogh Banyak Sekali Nanti Nunggu Pabriknya Beres Dulu Kita Baru Pengembangan Tapi Kalau Sudah Beres Kami Terima kasih Mas Sampai Berbagi Cerita Dengan Kami Dan Tentu Saja Penonton Acara Ini Tentu Doa Kami Sukses Menanda Tapi Duga Di Satu Sisi Tadi Apa Yang Anda Ceritakan Itu Bisa Memberikan Juga Gagasan Inspirasi Bagi Siapapun Yang Ingin Melihat Peluang Bisnis Kita Terbuat Teks Susu Kambing Kalau Mau Jadi Anggota MLM Bagaimana Caranya Register Saja Join Atau Datang Ke Kantor Nami Online Bisa www.ssstrip21.co.id Kalau Klik Itu Masih Keluar Semua Oke Gak Susah Kita Buat Sms 21 Kita Tutup Acara Ini Kapak Bukan Sembarang Kapak Kapak Dipak Potong Terasi Sekian Episode Semoga Selalu Memberi Inspirasi Iya Ngopi 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 Senang Bisa Berbaiki Ngopi Terima kasih.